Oke, balik lagi sama gue, Alir Ais, di channel Vila Teruang dan Teruang Data Pagi kalau bukan di HiServille Sebelumnya gue mau ucapin selamat tahun baru untuk kita semua Semoga di tahun 2022 ini Kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi Dan menjadi manusia yang lebih berguna bagi masyarakat sekitar dan teman-teman Dan keluarga lah tentunya ya Oke, jadi kali ini gue mau sedikit membahas tentang perihal hal-hal yang sering ditanyakan sama teman-teman di Instagram dan kawan-kawan Ya, terus sekali kita akan membahas tentang apa sih yang disebut dengan kaki-kaki dan kerusakan-kerusakan penyebab dari si kaki-kaki ini itu apa saja ya Nah ini penting banget bagi kalian semua teman-teman yang di rumah yang sering menggunakan mobil segala macam Untuk tahu hal-hal yang harus dihindari supaya kaki-kaki dari mobil kalian itu bisa awet gitu kan Nggak cepat rusak, nggak cepat apa segala macam Nah yang pertama gue akan bahas penyebab kerusakan dari kaki-kaki Yang pertama itu adalah jalanan rusak Oke, jalanan rusak ini itu sangat-sangat memiliki peran penting banget dalam merusak kaki-kaki kita Jadi, gue sarankan sama teman-teman kalau udah ketemu jalan rusak, jalan berlobang segala macam jangan di terabas terus gitu ya Jangan dihajar terus, mendingan jalannya pelan-pelan gitu ya Supaya kaki-kaki itu kerjanya nggak capek ya Karena gini, kalau kita mau ngomongin bagian dari kaki-kaki, disitu ada yang namanya shockbreaker gitu kan Shockbreaker itu ketika kita hantem lubang, itu dia akan main Karena dia fungsinya itu untuk mengendalikan si getaran pada mobil nih ya kan Naik turun jumping pada mobil si shockbreaker ini gitu kan Nah itulah salah satu penyebabnya Jadi ya kalau misalnya sekiranya ketemu jalan jelek, pelan-pelan, slowly ya kan Nah, selain itu, perhatikan juga ketika kalian melewati polisi tidur ya Kalau polisi tidurnya yang landai kecil gitu mungkin it's okay lah, nggak apa-apa Dikurangi speednya sedikit aja Tapi kalau udah ketemu polisi tidur yang agak tinggi, yang agak keras segala macam Lebih baik direm, masuk pelan-pelan ya Direm dulu, gas lagi gigi 1 atau gigi 2, net, pelan, baru digas lagi Atau ini yang biasanya sering terjadi nih Speedbomb Nah, speedbomb ini dia memang kecil-kecil gitu ya Cuman banyak Nah, itu juga memiliki potensi untuk merusak kaki-kaki lebih cepat dibandingkan yang lain Gue sering tuh ketemu, kalau nggak salah di daerah BSD yang banyak ya bal ya Di daerah BSD itu banyak banget tuh speedbomb Ya kadang kalau misalnya kita ini, kita duduk-duduk gitu kan Jadi monyet, duduk-duduk-duduk-duduk Nah, itu kalau kita bantai terus boy Kalau kita paksa terus, itu kaki-kaki mobil bisa lebih cepat rusak boy Daripada kita pelan-pelan ya Jadi intinya cuma satu Kalau misalnya kalian udah ketemu jalan rusak Udah slow Slow kalian Nah, itu ibaratnya Pelan-pelan Ya kan? Jangan dipaksa kali Ya mungkin sesekali oke lah Kalau sesekali dua kali boleh lah ya Ya kan? Namanya udah kepepet nih misalnya Lagi Mok rumah sakit lah Atau apa Yang kepepet-pepet banget It's okay, nggak apa-apa lah Tapi kalau udah jalan biasa Yaudah Slow aja Wih, depan jalannya rusak nih Slow Itu yang pertama Terus Yang kedua Selain jalanan rusak Ada lagi Yang bisa mempengaruhi Mobil itu bisa lebih cepat rusak bagian kaki-kakinya Yang kedua itu adalah Muatan Overload Ini paling ngeri Enggak sih Bukan paling ngeri sih Maksudnya ini juga Ngeri juga Kalau kita bawa Muatan Overload Slowbreaker itu kan dia fungsinya untuk menahan bobot mobil nih Ketika kita overload Itu kerjanya tuh maksimal banget Bahkan Over daripada yang biasa Sering Yang sanggup Slowbreaker terima Itu menyebabkan apa? Slowbreaker jadi cepat Yang mainnya tuh jadi lebih cepat Sehingga Durabilitasnya tuh berkurang gitu Yang tadinya bisa 5 tahun Jadi 3 tahun Jadi 2 tahun gitu kan Ya Jadi buat teman-teman semua Pastikan ketika kalian bawa mobil Jangan Terlalu sering Atau kalau bisa Jangan melebihi Kuota beban dari mobil kalian Ya kan Contohnya mobilnya berapa ton nih Ininya Yaudah Maksimalkan gitu Nah terutama buat teman-teman Para Pengguna pick up nih Yang suka bawa Barang Bawa segala macem Jangan sampai overload Ya Karena ketika kalian bawa Barang overload itu Bukan hanya Mobil kalian Ya Bukan hanya mobil kalian aja Yang bisa mendapatkan Dampak dari Kerusakan tersebut Ya Apalagi nih Gue sering lihat tuh Kalau di tol Pick up Barangnya bawa Segede-gede bakung Ya kan Sampai Berat sebelah Segala macem Ya mungkin kalau dipikirin Yaudah lah Gak apa-apa lah Sesekali Tapi Sangat berbahaya sekali Kalau misalnya nanti Mobil kalian itu Oleng Akhirnya apa Bandanya jatuh Atau Kepleset gitu kan Woh Lu sering lihat gak sih Di tol tuh ada Terkebalik lah Atau apa segala macem Nah itu salah satunya itu Karena mereka membawa Kemuatan berlebih Ya Udah Jadi balik lagi ke mobil harian Kalau bisa Jangan sering-sering Membawa Beban yang terlalu Banyak Kayak gitu Nah Beberapa kerusakan Yang bisa terjadi itu Bisa mempengaruhi Kebetulan Obri Itu baru kita benerin Jadi Sebenarnya bukan Apa-apa sih Kalau obri ini memang Gue Secara pribadi itu Emang menguji mobil ini Sebenarnya bukan mobil Yang diuji Tapi velgnya yang gue uji Jadi kadang-kadang Kalau ketemu jalan jelek Apa segala macem Itu sering Gue hantemin Gitu kan Gue pengen tau kekuatannya Kekuatan velg ASR tuh Seberapa kuat gitu kan Tapi ternyata Velgnya gak kenapa-kenapa Cuman Bautnya yang kalah Jadi baut rodanya kemarin tuh Sampai selek ya Sampai selek Segala macem Nah kebetulan Kalau si obri ini kan Kita kan sudah dimodifikasi nih Jadi Kita udah menggunakan Bautnya yang lebih panjang Dibandingkan baut standar Otomatis Kita serahkan lah Ke ahlinya gitu kan Sebenarnya sih di toko sih ada Cuman kebetulan Bautnya yang kita pakai itu Lebih panjang Apa? Bukan lebih panjang sih Jadi bagian dalamnya tuh Agak sedikit Ada sedikit spesial Jadinya Harus kita tambahkan juga Dengan pakai Dilastitik gitu Supaya semakin kuat Sekarang sih Kondisinya sih udah Kembali normal gitu ya Nah cuman Gue cuman pengen Menghimbau juga Buat semua temen-temen Heiser yang ada di rumah Gitu kan Sayangin lah Mobil kalian Apalagi kalau misalnya Kalian udah ganti velg Ya bukan Bukan berarti Wah Tapi kan velgnya kuat bang Gak apa-apa dong Kita hantem-hantem terus Ya jangan gitu juga Takutnya Kayak gue Velgnya kuat Velgnya gak ramai kenapa Tapi kaki-kaki lain yang kena Gitu Masih banyak lagi part yang bisa kena Misalnya kita contohnya Nih ya Apalagi buat temen-temen nih Yang udah mobilnya Menggunakan EPS Atau electric for steering Rata-rata sih mobil sekarang Sudah pakai ya Itu kalian jangan suka Ngebelokin setir Dengan kondisi mobil diem Ya Ngerti gak maksudnya Ini kondisi mobil diem Terus kalian belok-belokin setirnya Nah itu kalau bisa jangan Kenapa? Karena itu mempercepat Kerusakan pada EPS kalian Electric for steering EPS itu harganya juga lumayan Ya Terus gimana bang Kalau misalnya kita lagi parkir Segala macem Caranya gini Buka gasnya Dikit-dikit Jadi biarkan mobilnya jalan dikit Baru setianya dibelokin Kenapa? Supaya Bobotnya itu gak ke tahan Karena kan ban Kalau misalnya dalam kondisi diem Itu dia lebih giket gitu loh Lebih Apa sih namanya Lebih Lebih Pakem gitu kan Makanya Jalanin dulu mobilnya Event itu cuma jalan sedikit Abis itu kalian belokin Itu gak apa-apa Itu better dibanding Mobil diem Kalian belokin Itu bisa Merusak ke EPS kalian Kayak gitu Ya Terus ada juga Bagian terot Long terot Terus ada bus arem Dan kawan-kawan Itu masih banyak lagi Jadi Balik lagi ke poin pertama adalah Hati-hati Waspada Ya Nyetir itu Memiliki karakter ya Jangan Apa ya Kalau bisa bikin karakter nyetir kalian tuh Sebagus mungkin gitu kan Ada polisi tidur kalian slowly Ada jalan jelek kalian slow Jadi jangan diantem semua ya Karena percaya sama gue Sekuat apapun velok kalian Kalau misalnya Semua jalan jelek itu diantem Itu pasti veloknya bisa rusak Kalaupun veloknya gak rusak Bisa kena dampak ke Kaki-kaki Ya kan Contohnya Misalnya Setir getur Ya Itu kan biasanya Cuma dari Kalau yang kita lihat Oh tinggal di balancing Ya Tapi kalau misalnya Sudah sampai tahap yang lebih ekstrim Itu bukan hanya butuh di balancing Itu biasanya busing armnya udah mulai kena Mountingnya udah mulai kena Udah gitu setirnya Setirnya belok Ya jadi gak lurus setirnya Oke itu tinggal di sporing Ya Kalian tinggal datang sporing Dilihat Nanti ketika di sporing itu akan kelihatan Bagian kaki-kaki mana yang rusak Nah supaya kalian bisa memperbaiki Supaya kalian bisa benerin Cuma ya itu tadi Ya kan Lebih baik menjaga Ya kan Lebih baik mencegah daripada mengobati Jadi kalau bisa Yuk yang nyetirnya masih Serantel seruntul gitu ya Kasarnya bahasanya Yuk di tahun baru ini Kita rubah Gaya mengumudi kita Kita rubah Kita bikin menjadi lebih kalem Lebih sopan Lebih slowly Lebih santun lah kasarnya Kayak gitu Supaya menjaga Kaki-kaki kita Nah terus ini ada yang bagian terakhir nih ya Yang bisa menyebabkan kaki-kaki kalian cepat rusak Itu adalah pemilihan velg yang tidak sesuai Penting Ya Ada orang bilang Plus one Plus two Plus three Ya Cuman harus lihat lagi kondisi mobil kalian apa Berapa ring yang kalian mau pakai Karena balik lagi Velg semakin besar itu Pasti tampilannya semakin keren Setuju Enggak Setuju Tapi kalau misalnya kalian pakaian terlalu Besar itu bisa Mengakibatkan Bagian kaki-kaki kalian Itu yang tadinya Oh ini kuat bisa sampai dua tahun Itu bisa jadi Berkurang Bisa jadi satu setengah tahun Ya cuman balik lagi Itu semua pilihan Karena modifikasi itu Tergantung selera dan kebutuhan Kalau misalnya selera kalian Yaudah lah bang Gue pengen mobil gue ganteng Gak apa-apa Pakai velg yang gede Kaki-kaki rusak Ganti Kaki-kaki rusak Benerin Nah Kayak gitu boy Ya Jadi semua balik lagi Tentang modifikasi Itu adalah selera dan kebutuhan Nah Tips kali ini juga bisa kalian pake Kalau misalnya kalian mau beli mobil Ya kan Mobil second nih Kalian harus cobain dulu mobilnya Steeringnya lurus apa enggak Beloknya kayak gimana Ketika belok ada bunyi-bunyi Apa enggak Segala macam ya Karena Biaya servis kaki-kaki itu Juga lumayan mahal Jangan sampai kalian beli mobilnya murah Tapi servis kaki-kakinya Mahal Oke Itu aja dulu tips Otomotif kita kali ini Semoga bermanfaat Bagi kita semua Ya Kira-kira ada yang salah Atau ada apa Silahkan komentar di bawah Karena balik lagi Gue bukan yang mau ngajarin Tapi gue mau ngajak sharing sama kalian Yuk Kalau misalnya gue ada salah Silahkan komentarin Maklum Namanya juga masih belajar Segitu dulu video kita Gue Aldi Resonetiri Jangan lupa Ingat velok Ingat HSR 2022